Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 27 Desember 2021 Senin hari ketiga dalam Oktav Natal Pesta Yohanes Rasul dan Penulis Injil Disusun oleh Frater Epitaus SVD Dan dibawakan oleh Frater Rony Tlaan SVD Selamat mendengarkan Dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 20 ayat 2 sampai 8 Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain yang dikasih Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam Dan melihat kain kapan terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus juga Menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedang kain peluh yang tadinya Ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak di samping Di tempat yang lain dan sudah tergulung Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini Berjudul Murid yang dikasihi Hangatnya suasana Natal masih kita rasakan Tentunya setiap kita punya cara masing-masing Untuk menikmati suasana Natal tahun ini Pengalaman kita Natal bersama keluarga Natal bersama teman-teman Natal bersama orang-orang terkasih Dan ada pula yang menikmati suasana Natal sendirian Karena jauh dari keluarga Ada yang merayakan Natal dalam keadaan sakit Ada pula yang melewati momen Natal ini Begitu saja Semua pengalaman ini Tentunya menjadi cerita hidup kita Hari ini kita merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul Dan penulis Injil Santo Yohanes disebut sebagai murid Yesus Yang paling muda Dan sangat dikasihi oleh Yesus Yohanes adalah anak Sebedius Yang dipanggil Yesus Yang dipanggil Yesus bersama saudaranya Yakobus untuk menjadi murid Yesus Pengalaman ada bersama Yesus Hidup bersama Yesus Dan disebut sebagai murid yang dikasihi Menjadi kekuatan bagi Yohanes Dalam kewartaannya Yohanes mewartakan kesaksian hidup Yang nyata Yang ia alami bersama Yesus Injil hari ini Ibu Bapak Yesus pernah bersabda Ia akan sengsara Wafat dan dibangkitkan pada hari ketiga Sehingga pada saat Yohanes melihat kubur Yesus kosong Ia langsung percaya Ibu Bapak Ibu Bapak saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Keintiman relasi Yohanes dan Yesus Menjadikan Yohanes teguh dan tangguh Mewartakan kabar sukacita tentang Yesus Hal ini Hendaknya menjadi inspirasi bagi kita Bagaimana kita mengusahakan Kedekatan kita dengan Yesus Sang Juru Selamat yang telah lahir Momen Natal yang baru saja kita rayakan Senantiasa menjadi momen Dimana kita dengan rendah hati Menerima Tuhan untuk lahir dalam diri kita Mengandalkan Tuhan Sebagai kekuatan yang menggerakkan hati kita Untuk selalu saling mencintai Membuka mata kita Untuk menolong sesama yang membutuhkan Dan merangkul sesama yang diabaikan dalam kehidupan kita Semoga kita juga disapa Murid yang dikasihi Yang menjadi teladan cinta Yesus Bagi sesama di sekitar kita Yesus Hadirlah dalam hati kami Bantulah kami Untuk lebih peka Untuk saling mencintai Dan tuntunlah kami Untuk selalu dekat padamu Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Dengan air kasih Supaya membuang banyak Biar Injil Tuhan Selalu menyala Di tanah rumahmu Terima kasih telah menonton!